Kegiatan belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Risma hari ini, terus ramai diperbincangkan di laman media sosial. Dirinya bertemu dengan para gelandangan dan juga pengemis di wilayah DKI Jakarta beberapa hari ini. Kegiatan belusukan Risma kemudian menuai pro kontra dan membuat tagar Risma Ratu Drama sempat menuduki trending topic di media sosial Twitter. Kegiatan belusukan mensos Risma itu disebut-sebut hanya pencitraan belaka. Salah satu netizen menganggap bahwa pendistribusian bansos di masa pandemi lebih patut diprioritaskan dibanding dengan belusukan. Menanggapi viralnya temuan Tunawisma itu, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengakui menyayangkan beberapa respon publik terhadap gaya belusukan mensos Risma. Hal tersebut ia ungkapkan dalam akun Twitternya.